Bismillahirrahmanirrahim Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Yang punya hutang semoga Allah lunaskan hutangnya Yang lagi dalam kesulitan hidup ataupun yang lagi dalam kebingungan Semoga Allah bukakan jalan keluar dan Allah gantikan dengan kebahagiaan Amin ya rabbal alamin Sahabat yang diramati Allah Di kesempatan yang baik ini saya akan membacakan lagi testimoni keajaiban sholawat Semoga dengan testimoni sholawat yang akan saya bacakan ini Bisa menambah semangat teman-teman semuanya Dalam memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW Mari kita simak baik-baik testimoni sholawat yang akan saya bacakan ini Yang pertama dari Jejak Sipuji Saya sudah menjalankan sebelum menonton video ini Yang saya rasakan sholawatnya seperti nonton hidup kita Sifat-sifat yang jelek seperti terkikis Jadi rajin ibadah, rejeki lancar, hitungan gaji gak cukup Tapi bisa beli sesuatu yang gak kebayang Saya gak pernah menghitung berapa kali sholawat Karena kalau menghitung sambil sholawat Fokus kita ke hitungan, bukan ke sholawat Sholawat saya dari salah satu santri habib di Pekalongan Jangan lupa sodakoh ke anak yatim dan dua pak Dan sayangi semua makhluk Allah Yang kedua dari Platonic Ika Benar-benar nyata keajaiban sholawat Saya sudah tiga tahun ini mendawamkan sholawat Sholawat Jibril, sholawat Sajaratun Nukud, sholawat Munjiat, dan sholawat Nariyah Bukan hanya kelancaran rejeki yang saya dapatkan Semua urusan saya juga dipermudah oleh Allah Banyak hal yang tidak terduga terjadi di dalam hidup saya Selama mendawamkan sholawat Maha baik Allah Semoga kita selalu bersolawat Dan mendapat syafaat Rasulullah SAW Yang ketiga dari Dedet Sulaiman Alhamdulillah saya rutin sholawat minimal 10.000 kali sehari Alhamdulillah nyaman dan tenang Dan pulsa HP terisi tiap bulannya Tanpa diketahui dari mana datangnya Alhamdulillah Yang keempat dari Reja Masya Allah Alhamdulillah benar-benar nyata keajaiban Bagi hamba-hamba Allah SWT Yang istiqomah membaca sholawat untuk Rasulullah SAW Saya merasakan sendiri keajaiban-keajaiban Terutama masalah rezeki Berkat istiqomah membaca sholawat Yang kelima dari Muzak Mau sharing juga Tahun lalu sewaktu mengikuti seleksi bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBM PTN Saya sempat mengamalkan seribu kali sholawat Sebelum masuk ke ruang ujian Dan kemudian sambil menunggu hasil Sebulan lagi saya usahakan seribu kali sehari Dengan seratus kali setiap selesai sholat Kadang tidak sampai seribu kali per hari Karena sesuatu dan lain hal Hingga tiba hari pengumuman Sebelum membuka websitenya Saya bersolawat seribu kali Sambil berserah Dan mohon kekuatan apapun hasilnya Namun Masya Allah Tabarokallah Hal yang paling saya impikan Yang paling bahkan saya tidak yakin Saya bisa menjadi salah satu dari 40 orang Di antara ratusan orang yang bisa lulus ke parmasi Akhirnya impian itu Mengamalkan sholawat seribu kali Minimal dalam sehari Selalu ada jalan keluar dari setiap kesulitan hidup Jadi tidak khawatir lagi kekurangan rezeki Yang kedelapan dari pengusaha kos Benar Pak Ustad Dahulu kala saya suka bersolawat minimal 200 kali setiap hari Dan saya dipertemukan dengan baginda Rasulullah di alam mimpi Dan beliau menjadi imam sholat Kami berdua sholat berjamaah Itu adalah nimat terindah yang pernah saya alami Bahkan beliau menolong keluarga kami Ketika keluarga kami mendapat serangan santet Yang kesembilan dari ranggi Alhamdulillah berkah sholawat Lunas hutang 30 juta di pinjaman online Diluar dugaan kalau Allah sudah menghendaki Demikian testimoni sholawat yang dapat saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya Semoga Allah berkahi hidup kita Dan semoga Allah kabulkan semua hajat kita Amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh